Selamat datang di channel Seperti Rantai Kayu, channel yang memberikan informasi, edukasi, inspirasi, desain, dan interior bangunan untuk tampil mewah dan elegan bersama PT. Raju Parkit Indonesia. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh rantai kayu. Mungkin sampai setiap orang sudah mengetahui ya, rantai kayu itu seperti apa. Nah, bagi Anda yang belum mengetahui rantai kayu, rantai kayu merupakan jenis pelitup rantai yang memiliki beberapa jenis diantai seperti rantai pilih motif kayu, rantai raminit, dan rantai kayu soli. Nah, untuk dari ketiga jenis rantai kayu ini memiliki beberapa perbedaan dalam proses pembuatannya. Contohnya, seperti rantai pilih ini menggunakan bahan dasarnya terbuat dari PVC atau sejenis plastik. Dan untuk yang kedua ini ada di rantai raminit. Lantai raminit ini menggunakan bahan dasarnya dari seribu kayu yang berjenis HDF. Nah, yang ketiga ini lebih berbeda yang memiliki daya tangan dan kawetan yang paling baik diantara kedua jenis. Lantai kayu tersebut, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena lantai kayu soli menggunakan bahan dasarnya 100% kayu asli. Contohnya, seperti kayu jati, kayu merbau, kayu uring, kayu boh mirai, dan kayu keruwing. Nah, jadi kita sudah pastikan untuk lantai kayu soli ini memiliki kualitas yang paling baik diantara jenis-jenis lantai kayu lainnya. Dalam membahas kelebihan dan kekurangan, tentu untuk material lantai kayu tidak lepas akan hal tersebut. Lantai kayu pun memiliki kelebihan dan kekurangannya. Contohnya saja untuk kelebihan yang dimiliki oleh lantai kayu yang pertama yaitu memiliki tampilan yang menarik. Tampilan menarik dari lantai kayu meliputi banyak aspek, seperti tampilan lebih natural, lebih mewah, dan lebih unik. Intinya tampilan dari lantai kayu akan lebih eksotis karena adanya corak-corak kayu sendiri yang sangat unik dan berbeda satu sama lainnya, sehingga membuatnya menjadi gaya tarik tersendiri. Yang kedua, untuk jenis lantai kayu soli memiliki kekuatan yang sangat baik karena terbuat dari kayu asli tanpa ada campuran barang lainnya. Yang ketiga, memiliki keawetan yang tahan lama, bahkan dapat digunakan hingga puluhan tahun lamanya. Untuk yang keempat, dapat diperbarui apabila warna permukaan lantai terlihat tusam, sehingga akan terlihat seperti baru kembali. Yang kelima, memiliki banyak tipe lantai kayu yang dipasang sesuai area penempatannya masing-masing. Nah, untuk yang keenam ini dapat meningkatkan harga jual rumah atau menjadi alat investasi untuk Anda. Untuk kekurangan yang dimiliki oleh lantai kayu meliputi beberapa poin, yang diantaranya yaitu SENSITIF TERHADAP AIR KALENA DAYA SERAP YANG TINGGI Yang kedua, mudah terbakar. Hal ini tentu bahan yang dipergunakan adalah kayu. Yang ketiga, permukaan lantai kayu mudah tergores. Hal ini dapat disebabkan oleh benda-benda tajam. Dan yang terakhir adalah berpotensi cepat rusak bila Anda kurang memahami cara perawatannya. Jadi, sebelum Anda menggunakan lantai kayu, pahami terlebih dahulu cara perawatannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!